A day in my life hari ini part 18 edisi pulang kampung ke Pekalongan Rabu malam tanggal 14 Januari aku beres-beres baju dan keperluan lainnya dimasukin ke dalam tas ini karena besok pagi hari Kamis tanggal 15 Januari aku mau berangkat pulang kampung ke Pekalongan, aku bangun sekitar jam 5 pagi terus mandi lanjut subuhan, terus aku langsung siap-siap deh mau berangkat karena aku harus sampai terminal depok sebelum jam 7 pagi aku berangkat dari rumah ke terminal depok itu dianterin naik motor, ini aku diboncengin sama kakak aku, jalanan yang aku rekam ini yang bagian lancarnya tapi tadi sempet macet juga, aku sampai sempet merem-merem juga karena ngantuk untung gak kejengkang, setelah sampai di terminal depok mamaku langsung beli 2 tiket bus yang tujuannya terminal Pekalongan, karena bis besarnya itu sebenarnya berangkat dari terminal jati jajar, jadinya kita diarahin dulu buat naik kayak mobil elep gitu, buat menuju terminal jati jajarnya terus naik bis besar, nah ini udah sampai terminal jati jajarnya, kita langsung nyari aja nomor bis yang sesuai sama tiket yang tadi udah dibeli, ini udah dapet tempat duduk, sesuai di tiketnya itu nomor kursi kita 3 dan 4 jadi ini di paling depan gitu guys, bahkan aku duduk persis di belakang pak supir, kita ini lagi nyemelin anggur sambil nunggu bisnya berangkat sekitar jam 8an bisnya baru jalan awal keluar terminal sih agak macet tapi untungnya kesana-sananya tuh lancar di tengah perjalanan ada yang jual makanan-makanan gitu naik ke bis, ada yang jual lontong, kacang, risol, minuman ada juga yang jual tahu semedang tadinya kita cuma iseng-iseng pengen nyobain beli 2 bungkus, tapi karena tahunya enak akhirnya beli lagi nambah 1 bungkus, lanjut ini udah sekitar jam 12an, bisnya berhenti di rest area penumpang dibolehin turun buat ke toilet, sholat, dan beli makanan disini aku ada beli mic cup kuah yang rasa bakso, habis itu bisnya lanjut jalan lagi deh, kali ini langsung menuju terminal pekalongan, gak ada berhenti-berhenti lagi buat istirahat, dan sampai-sampai sana itu sekitar jam 5 sore agak lebih lama dari perjalanan biasanya sih, tapi gak apa-apa yang penting selamat waktu di terminal, aku ada mampir ke toiletnya sebentar, habis itu langsung aja ngorder grab card untuk menuju ke rumah by the way, pekalongan ini kampungnya mamaku jadi rumah yang kali ini dituju itu rumah mamaku waktu kecil ini aku udah sampe, aku langsung salim sama kakek ada adek sepupu aku juga rata-rata anak-anak disini tuh di bawah aku semua guys, umurnya, aku jadi merasa tua disini, padahal biasanya kalo di rumah kan aku jadi adek ya, jadinya aku kayak kurang pinter gitu buat ngomong anak kecil selamat menikmati